kali ini adalah project untuk restorasi velg nya yaitu menghapus cat yang udah lama oke jadi kita langsung aja ke project nya velg depan dulu progress nya ini udah setengah jalan karena di awal tadi udah sempet di removal karena gak kerekam jadi ini kita buat lanjutannya karena masih ada sisa-sisa yang nempel di velg nya lihat dulu dikit sini nah ini sisa-sisa kayak gini kenapa susah hilang karena dari surface velg nya ini dia bertekstur ya jadi kayak di palang-palangnya itu kasar menyebabkan cat nya itu susah diangkat karena dia itu di dalam kulit-kulit jeruk itu loh kalau kalian tau kayak gitu jadi ini aku mau proses finishing buat yang belum-belum hilang kayak gitu oke lanjut oke jadi ini yang pr nya untuk nge-remove velg khususnya vario 110 yang velg standarnya ini nah di bagian ini kan ada celong nya nih kalau kalian gak pakai kuas terus susah nih karena kalau sikar gigi itu kayak gini gak bisa masuk full sepenuhnya gitu jadi sarannya ya pakai kuas yang bisa panjang nih masuknya kayak gini nih kayak gitu ya dan ini susahnya ini tekstur yang aku bilang tadi teksturnya itu tekstur kasar gitu loh jadi susah hilangnya kayak gitu guys ya ini aku lanjut lagi jadi inilah looks nya ya looks sudah setengah jalan banget ini tinggal dibilas aja mungkin 5 menit lagi baru dibilas sama nanti bakal mungkin aqua plus ya pakai V1000 jadi lumayan lah buat ngalus-ngalusin karena disini tuh ada beberapa spot jamur yang udah menempel di belak ini jadi kita coba aja biar kalian aja bisa hilang ya minimal halus deh oke oke mulu jadi ay processibo ini 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 jadi sorry ay 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati